Hari ini aku mau bikin mochi anggur hijau Resep yang aku bagikan ini Anti melebar-lebar ke kanan, ke kiri dan ke samping ya Dan cara bikinnya itu gampang banget loh Oke langsung saja siapkan bahan yang sudah aku tulis di video Kemudian ini diaduk rata ya Diaduk-aduk sampai gulanya larut Setelah itu masukkan ke dalam cup Yang sudah diolesi minyak goreng sebelumnya tipis-tipis Kemudian ini dikukus hingga matang kurang lebih selama 25 menit ya Dan setelah matang ini kita angkat Masukkan ke dalam mangkuk, tambahkan margarin Lanjut ini diaduk-aduk ya hingga kalis sampai adonannya Jika ditarik melar seperti ini Taburi alas menggunakan tepung ketan yang sudah disangrai Kemudian ini dipotong-potong Satu resep ini aku bagi menjadi 14 bagian Kemudian dibulatkan seperti ini Dan pipihkan untuk isiannya aku pakai 50 gram whipped cream 100 ml air es ini dimixer hingga mengembang dan kaku Untuk mixernya aku pakai professional hand mixer dari Idealife Yang tipe 221B Dengan 5 kecepatan turbo Mesin yang kuat dan tidak berisik Jadi adonannya cepat banget ngembang Semprotkan whipped cream Aku juga pakai anggur hijau bagian tengahnya Ini aku pakai satu ya Kemudian semprotkan whipped cream bagian pinggirnya Kemudian ini ditutup serati mungkin ya Dan ini kita baluri dengan tepung ketan sangrai Lanjut masukkan paper cup Semprotkan lagi whipped cream bagian atas Dan setengah buah anggur Sudah jadi selamat mencoba Idealife Gakusin teki na kiket Sampai jumpa di video selanjutnya